Saya Agus E. Hanapia, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Tanah Migrasi Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya menjadi kandidat Employee of the Month. Mungkin ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah dari kedisiplinan. Insya Allah sampai saat ini saya datang lebih cepat, lebih awal, dan pulang lebih lama. Yang kedua adalah berupaya menyelesaikan tugas-tugas dari pimpinan itu lebih cepat penyelesaiannya daripada target yang ditetapkan. Dan yang ketiga mungkin ada beberapa ide dan gagasan serta kegiatan-kegiatan yang mungkin mempengaruhi kebijakan secara signifikan ususnya di bidang ketenaga kerjaan. Kami ambil contoh di bulan Juli ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang menurut kami adalah sangat penting sekali. Yang pertama adalah ikut mendorong lahirnya PERDA penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia. Mengapa? Karena memang pekerja migran asal Jawa Barat sangat luar biasa banyaknya. Sementara untuk aspek pelindungannya masih kurang. Oleh karena itu maka dalam Raperda ini dimuat tentang pelindungan baik pada sebelum berangkat, pada saat melaksanakan pekerjaan, dan pada saat purna PMI. Berikutnya adalah ada kegiatan tentang program pemulihan ekonomi berkenaan dengan dampak COVID ini. Jadi ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelatihan kerja mandiri. Pelatihan kerja mandiri ini dimaksudkan agar pekerja bisa mandiri, bisa berwirausaha. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain dan mungkin nanti akan dituangkan dalam narasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.